Pertanyaan Serta Mohon jawaban dan penjelasannya Pak Kiai Atas tanggapannya disampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Walaupun lebarannya masih agak lama Karena kita ini kan baru masuk hari yang ke-22 Tetapi okelah Demi ilmu pengetahuan Maka kita akan membahasnya Dan sebagai persiapan jaga-jaga Karena ilmu itu sangat penting Ilmu adalah roksul ibadah Al-ilmu roksul amal Ilmu itu adalah kepalanya amal ibadah Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan ilmunya terlebih dahulu Menurut keterangan dari guru-guru kami Yang ada di sarang rembang sana Menambah kalimat Walau karihal munafiqun Di dalam takbiran itu Tidak dibenarkan Jadi tidak dibenarkan Apalagi menambah Walau karihal fasikun Ditambah lagi Walau karihal zalimun Dan seterusnya Itu tidak dibenarkan Cukup saja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Walhamdulillah Alhamdulillah Walau karihal kafirun Itu sudah cukup Kemudian La ilaha illallah Ini kalau seandainya mau menambah Walau karihal musyriqun boleh Karena kalimat Walau karihal kafirun Itu di dalam Al-Quran Dan juga Walau karihal musyriqun Ada dalam Al-Quran Dan Walau karihal mujrimun Ada dalam Al-Quran Kalau Walau karihal munafiqun Tidak ada Walau karihal fasikun Juga tidak ada Walau karihal talimun Juga tidak ada Walau karihal kafirun Itu dalam surat At-Tabah Ayat yang ke-32 Kemudian dalam surat As-Sof Ayat yang ke-8 Dalam surat Ghafir Ayat yang ke-14 Kemudian Walau karihal musyriqun Ada dalam surat At-Tabah Ayat yang ke-33 Surat As-Sof Ayat yang ke-9 Kemudian Walau karihal mujrimun Dalam surat Al-Angfal Ayat yang ke-8 Surat Yunus Ayat yang ke-32 Jadi kalau seandainya Misalnya gini Walau karihal kafirun Walau karihal musyriqun Walau karihal mujrimun La ilaha illallah wahdah Itu boleh Seterusnya Jangan ditambah Walau karihal munafiqun Apalagi menambah Walau karihal fasikun Atau menambah Walau karihal dalimun Mengapa Kita tidak boleh Menambah itu Karena Munafiq itu ada dua Munafiq iktiqati Dan munafiq amali Kita ini Orang-orang di zaman akhir ini Rata-rata Termasuk munafiq amali Lah karena Rata-rata mati Islam itu Termasuk munafiq amali Munafiq amali itu apa Diajak ngaji sulit Alasan ini itu Diajak untuk Beribadah sulit Itulah munafiq amali Terutama kalau diajak Tafakufidin Sulitnya luar biasa Oleh sebab itu Jangan menambah Kalimat Walau karihal munafiqun Apalagi menambah Al-fasikun Banyak orang fasik sekarang ini Itu nanti akan Menghujat dirinya sendiri ya Makanya gak usah ditambah Walau karihal munafiqun Walau karihal fasikun Apalagi ini menambah Walau karihal dalimun Dasarnya di dalam Tafsir Ibnu Kathir Qolab Nukathirin Rahimahullah Ta'ala Fi surat al-Baqarati Al-Ayah Delapan dan sembilan Ibnu Kathir Di dalam tafsir beliau Saat menafsiri Surat al-Baqarah Ayat yang ke delapan dan ke sembilan Beliau mengatakan An-nifaku huwa idharul khairi Wa israrul syari Bermunaf nifak Hwa dia nifak Idharul khairi Yaitu menambahkan kebaikan Wa israrul syari Dan yaitu Menyembunyikan keburukan Wahwa anwa'un bermula Dia nifak Anwa'un Yaitu beberapa macam Iktiqadiun Iktiqadiun wujudnya Iktiqadi Wahwa alladhi yakhlutu Sohibuhu finnari Wah nifak Munafiq iktiqadi Itu yang mengekalkan Pemiliknya Di dalam neraka Ini seperti Munafiqnya Abdullah bin Ube bin Salul Yaitu Dia sebenarnya kafir Jadi kalau Munafiq iktiqadiun Itu sebenarnya Dia kafir Hanya pura-pura Masuk Islam Untuk merusak Islam Dari dalam Itu namanya Iktiqadiun Dan dia akan kekal Di neraka Kemudian Wa amaliyun Dan Nifak Amali Munafiq amali Wahwa bermula Dia munafiq amali Munafiq perbuatan Kalau yang pertama tadi Munafiq Tentang kepercayaan Nah ini Munafiq perbuatan Wahwa Min akbaridunubi Bermula dia Munafiq amali Min akbaridunubi Yaitu termasuk Dari sebesar-besarnya Dosa Qala bin Jurej Telah berkata oleh Ibn Jurej Al-Munafiq Yukhalifu Qawluhu Fi'lahu Wasidluhu Ala niatahu Wa madkhaluhu Makhrajahu Wa mashhaduhu Maghibahu Kemudian Kemudian Dalam surat Al-Nisa Ayat 142 Qala Allah A'udhu Yaitu Berusaha Menipu oleh Mereka Al-Munafiq Allah Wa huwa Dalam keadaan Bermula Diyallah Khadihuhum Yaitu Menipu mereka Wa idha Kamu Dan Apabila Berdiri Oleh Mereka Al-Munafiq Ila Solati Kepada Solat Kamu Maka Berdiri oleh Mereka Orang-orang Munafiq Itu Kusalah Dalam keadaan Malas-malasan Lawang Berdiri Solat Malas-malasan Diajak Solat Nanti Ajalah Nanti Ajalah Lah Dalam Satu kampung Di Indonesia Ini kan Mayoritas Muslim Kita lihat Dalam satu kampung Atau satu RT Berapa orang Yang rajin Solat Rajin Ngaji Makanya Tidak usah Menambah Takbiran Walau Karihal Munafiq Karena Memang Rata-rata Umat Islam Di akhir zaman Itu Rata-rata Munafiq Amali Termasuk Yang Ngucapkan Takbiran Itu Sendiri Munafiq Amali Lah Dia Bertakbiran Masa Dia Mengucap Dirinya Sendirikan Dan Memang Juga Di dalam Al-Quran Tidak Ada Kemudian Ciri-ciri Munafiq Berikutnya Pamer oleh Mereka Para Munafiq An-Nasa Pada Manusia Lah Umat Islam Ini kan Banyak Pamer Panyahar Pamer Harta Pamer Kekayaan Pamer Macam-macam Wala Yadkuruna Dan Tidak Berdikir Oleh Mereka Al-Munafiq Allah Kecuali Dikir Yang Sedikit Ayo Siapa Yang Mampu Berdikir Setiap Saat Diamnya Dikir Di rumah Dikir Berdiri Dikir Seterusnya Kalau tidak Termasuk Ciri-ciri Munafiq Oleh sebab itu Jangan menambah Walau Karihal Munafiq Tidak 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 Mereka Tidak Tidak Tidak